Halo sobat desain kali ini kita akan belajar cara membuat logo futsal ya pertama buat lingkaran dulu drag sambil tekan tombol control kemudian duplikat geser sambil menekan tombol ctrl kemudian klik kanan kita blok semuanya kemudian tekan intersect lingkaran yang ini kita hapus saja kemudian bikin persegi tempatkan di atas kira-kira segini aja kemudian blok objek yang kedua dengan cara tekan tombol shift kemudian tekan trim kemudian bikin garis menggunakan freehand tool tempatkan di tengah-tengah objeknya kemudian bikin titik menggunakan shape tool lalu tarik ke atas jika sudah garisnya hapus saja nah akan terbentuk objek seperti ini ya kemudian kita mau bikin objek yang kedua caranya geser sambil menekan tombol shift kemudian klik kanan kemudian klik kanan tombol shift kemudian klik kanan tombol shift kemudian kita tarik klik kanan tombol shift ke atas sampai melewati outline objek yang besar ini yang ini juga sama kemudian klik kanan tombol shift kemudian kita bikin objek lagi kita warnai dengan smart fill tool sub indo by broth3rmax Hai objek yang ini kita habis saja kemudian kita beri warna lalu kita akan buat objek lagi kita menggunakan kontur tool ya pada objek yang ini Hai atur jaraknya kemudian pisahkan dengan cara kontrol K lalu beri warna lagi lalu ganti warnanya hasilnya akan jadi seperti ini ya kemudian kita mau bikin objek lagi menggunakan persegi atur besar kecilnya atau tata letaknya outline-nya kita buang saja kemudian kita bikin tulisannya ya 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 tempatkan di tengah-tengah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah kita tinggal masukkan logo gambarnya tapi sebelumnya kita tracing dulu klik kanan lalu pilih line art tambahkan detailnya tracing ini berfungsi untuk merubah gambar jpg atau bitmap menjadi vektor selamat menikmati lalu masukkan gambarnya lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat desain hasil akhirnya akan jadi seperti ini dan untuk merubah gambar vektor menjadi gambar jpg kita tinggal mengekspornya saja klik file lalu ekspor klik file lalu ekspor dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk klik like share and subscribe selamat menikmati